Tiara Marlen kini sudah berstatus tersangka atas pencemaran nama baik. Mendapati dirinya menjadi tersangka, Tiara Marlen meminta agar permasalahan ini diselesaikan dengan jalur damai. Tiara Marlen mengtakan meminta jalur damai karena dirinya mempunyai anak. Namun, belakangan diketahui, Faisal sepertinya enggan untuk menempuh jalur damai. Dalam tayangan Youtube Cumi-Cumi, Faisal mengatakan akan terus menjalani proses hukum. Untuk persoalan ini, gak perlu saya bertemu dengan dia, jelasnya. Ia mengatakan akan terus menjalankan proses hukum. Dan kasus ini akan berlanjut terus, jelasnya. Ia juga mengatakan dirusaknya nama baik mendiang Vanessa Anggel berakibat dengan cucunya. Wajar dong saya meminta keadilan, karena menurut saya ini telah melewati batas, ungkapnya. Tiara Marlen tetap berdoa agar mendapatkan maaf dari Faisal. Siapa tahu besok atau lusa Pak Haji berubah, jelasnya. Sebelumnya, diketahui saat ini Tiara Marlen telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Diketahui Tiara Marlen membuat sakit hati Faisal dengan kata-katannya. Dalam tayangan YouTube Celeb Oncam News, pengacara Faisal berikan keterangan atas kasus tersebut. Sang pengacara mengatakan saat Faisal masih terus hingga proses persidangan. Pengacara juga mengatakan sampai saat ini belum ada dari Faisal untuk berdamai dengan Tiara Marlen. Ia juga mengatakan sebelumnya Tiara Marlen sempat meminta bertemu. Namun tidak jadi karena Faisal belum punya waktu, jelasnya. Ia mengatakan kasus ini bisa berdamai asalak masih masing pihak sepakat untuk berdamai. Tapi sampai saat ini Faisal masih melanjutkan proses hukum, ungkapnya. Sebelumnya, saat ini Tiara Marlen telah berstatus tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Menanggapi hal tersebut, Marisha Ica berikan komentar. Dalam tayangan YouTube Celeb Oncam News, Marisha Ica sempat berikan teguran terhadap Tiara Marlen. Namun teguran tersebut tidak didengar oleh Tiara Marlen. Malah kesini makin menjadi, ungkapnya. Marisha Ica mengatakan sudah terlambat untuk Tiara Marlen meminta maaf kepada Faisal. Sudah terlambat, kita sudah memberi waktu cukup panjang untuk berdamai secara kekeluargaan, jelas Marisha Ica. Ia juga mengatakan ada yang pantas untuk dimaafkan, ada yang pantas untuk diberikan pelajaran. Ia juga menyebut Faisal sempat meminta saran kepada dirinya. Ya seperti yang saya bilang tadi, ungkapnya.